assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat pelani tutorial nah pada video kali ini pelani tutorial akan memberikan sebuah fitur baru yang ada di tokopedia nah di fitur ini rupanya tokopedia tidak mau kalah dengan shopee dan tiktok dan video yang kita posting maksimal 1 menit 35 detik lebih dari itu durasinya maka tidak bisa dan video yang boleh kita upload atau posting adalah sembarang video atau video apa saja sebagaimana kita memposting video di shopee dan tiktok nah seperti apa caranya langsung kita ke tutorialnya nah sobat sekalian masuk pada akun tokopedia nah di halaman pertama di akun tokopedia sobat sekalian silahkan langsung klik bacaan feed nah kemudian nanti muncul tanda tambah disamping itu nah disini seperti biasa sebat sekiran bisa melakukan live streaming kemudian buat post dan buat video nah ini fitur yang terbaru langsung sepat sekiranya klik saja buat video nah fitur buat video ini seperti yang saya jelaskan tadi sebenarnya gunanya untuk menarik para pelanggan agar berkunjung di toko kita dan semua video bisa kita posting sebagaimana kita memposting atau mengaprol video yang ada di tiktok atau di shopee semisal saya contohkan akan memposting video ini tentang keutamaan membawa tasbih yang dijelaskan oleh Habib Abdul Khadir Baabud kemudian sobat sekiranya langsung klik bacaan lanjutkan yang ada di pojok kanan atas itu ya kemudian tentukan judulnya klik bacaan judul klik bacaan simpan yang ada di bawah kemudian klik bacaan produk untuk mengkoneksikan atau mentautkan produk yang relevan dengan video yang sebat sekalian posting kemudian setelah itu klik lanjutkan klik selesai nah untuk cover ini opsional ya bisa sebat sekalian tentukan covernya tidak ditentukan juga tidak masalah atau tidak di setting juga tidak masalah kemudian klik cover ya setelah itu klik gambar itu tinggal dipilih tambah cover nah untuk cover ini bisa dipilih dari galeri atau dari gambar produk misal saya contohkan dari gambar produk nah covernya nanti munculnya seperti ini kalau mau ganti silahkan klik ganti kalau enggak lanjutkan silahkan klik lanjutkan setelah itu simpan nah kemudian langsung kalau sudah selesai semua untuk judul tampilan produk atau koneksi produk dengan video dan covernya atau thumbnailnya silahkan sebat sekalian langsung klik bacaan lanjut yang ada di bawah kemudian silahkan sebat sekalian pilih tag agar video mudah ditemukan sesuaikan dengan postingan atau tema dari video itu kalau sudah sudah langsung klik bacaan upload video nah tinggal ditunggu prosesnya ya nantinya ketika kita masuk ke akun toko kita langsung video yang kita posting itu tampil di atas nah seperti ini yang sudah siap posting tadi maaf kemarin jadi yang mirip-mirip yang ada di shopee atau di tiktok ya jadi videonya tampil seperti ini kemudian disitu juga ada voucher yang juga akan tampil kemudian juga gambar produk yang kita koneksikan dengan postingan video ini juga tampil Oke seperti itu ya sempat sekalian untuk video video kali ini tentang fitur terbaru dari tokopedia kalau ada hal yang ditanyakan silahkan isi di kolom komentar semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh